Rahasia barang aneh yang dipakai pelaku bikin polisi keheranan. Polisi bahkan belum berhasil menggali keterangan soal kegunaan barang tersebut. Setelah 12 hari buron, Indra Septiarman akhirnya ditangkap atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurnia Sari, 18, si gadis penjual gorengan. Indra yang berusia 28 tahun ini ditangkap saat sembunyi di atas plafon rumah kosong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Indra Septiarman ditangkap pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Dia melakukan tindakan sadis pada Nia Kurnia Sari pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Residivis kasus pencabulan dan narkoba ini telah memperkosa dan membunuh lalu menguburkan jasad gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam. Setelah ditangkap, polisi justru menemukan barang aneh dari Indra Septiarman. Kapolda Sumatera Barat Irjen Paul Suharyono menerangkan sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih. Ukuran plastiknya cukup besar, tapi yang menjadi aneh adalah ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan Indra, plastik itu digunakan untuk membekak wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, tambah Irjen Paul Suharyono. Irjen Paul Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Berdasarkan pengakuannya, Indra Septiyarman mengaku hanya berniat memperkosa Nia Kurnia Sari si gadis penjual gorengan saja. Awalnya Indra berniat gorengan, namun setelah pisah dari teman-temannya Indra justru bergerak sendiri mengadang Nia pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Tersangka mengadang setelah 200 meter berjalan pulang, katanya. Irjen Paul Suharyono menerangkan demi melancarkan aksi bejatnya, Indra Septiyarman membekap Nia selama enam menit lamanya. Awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyekap itulah mungkin apakah di situ hanya pingsan atau meninggal masih kita dalami. Tersangka tidak tahu, yang pasti melihat saat enam menit disekap, ditutup pernapasannya itu kemudian tidak sadarkan diri, kata Suharyono. Barang aneh yang dipakai pelaku untuk membunuh gadis penjual gorengan. Polisi menemukan barang aneh milik pembunuh gadis penjual gorengan, Indra Septiyarman. Polisi bahkan belum berhasil menggali keterangan soal kegunaan barang tersebut. Setelah 12 hari buron, Indra Septiyarman akhirnya ditangkap atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurnia Sari, 18, si gadis penjual gorengan. Indra yang berusia 28 tahun ini ditangkap saat sembunyi di atas plafon rumah kosong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Indra Septiyarman ditangkap pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Dia melakukan tindakan sadis pada Nia Kurnia Sari pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Residivis kasus pencabulan dan narkoba ini telah memperkosa dan membunuh lalu menguburkan jasad gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam. Setelah ditangkap, polisi justru menemukan barang aneh dari Indra Septiyarman. Kapolda Sumatera Barat Irjen Paul Suharyono menerangkan sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih. Ukuran plastiknya cukup besar, tapi yang menjadi aneh adalah ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini. Ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan Indra, plastik itu digunakan untuk membekak wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, tambah Irjen Paul Suharyono. Irjen Paul Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Berdasarkan pengakuannya, Indra Septiyarman mengaku hanya berniat memperkosa Nia Kurnia Sari si gadis penjual gorengan saja. Awalnya Indra berniat gorengan, namun setelah pisah dari teman-temannya Indra justru bergerak sendiri mengadang Nia pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Tersangka mengadang setelah 200 meter berjalan pulang, katanya. Irjen Paul Suharyono menerangkan demi melancarkan aksi bejatnya, Indra Septiyarman membekak Nia selama enam menit lamanya. Awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyekap itulah mungkin apakah di situ hanya pingsan atau memeninggal masih kita dalami. Tersangka tidak tahu, yang pasti melihat saat enam menit disekap, ditutup pernafasannya itu kemudian tidak sadarkan diri, kata Suharyono. Pembunuh gadis penjual gorengan ternyata bukan orang sembarangan. Indra Septiyarman, 28, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat bukanlah orang sembarangan. Pasalnya selama polisi melakukan pengejaran, Indra Septiyarman selalu lolos dari penyergapan. Rupanya, jauh sebelum membunuh gadis penjual gorengan, Indra sudah beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Indra Septiyarman pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait pencabulan pada tahun 2013. Empat tahun kemudian, Indra terlibat kasus narkoba hingga dirinya dipenjara selama enam tahun. Beberapa kali terlibat kriminal, Indra Septiyarman dijuluki warga dengan nama julukan Indra Dragon. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan, alasan Indra Septiyarman sulit ditangkap karena ia merupakan seorang residivis. Pihak kepolisian sudah beberapa kali melakukan penyergapan, namun Indra selalu lolos. Pelarian pertama, saat hujan deras Indra masuk hutan dan lolos dari penyergapan. Dua hari kemudian, polisi kembali melakukan penyergapan, tapi lagi-lagi lolos karena berpindah tempat. Kemudian di hari ke-9, Indra kembali lolos dari penyergapan polisi. Hingga hari ke-11 Indra berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong di Padangkabau, Nagari Kayu Tanam. Selama 10 hari pelarian, Indra disebut menguasai M dan pelarian dengan cara keluar masuk hutan. Ia mencari makan dan logistik dengan berbagai cara, hingga akhirnya Indra tak bisa lagi berkutik ketika polisi menurutup semua akses keluar daerah tersebut. Pelarian Indra Setiawan pun berakhir Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sore. Sempat nongkrong di warung sebelum kabur di hari kejadian, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indra dan tiga rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban perjalanan pulang. Indra pun memisahkan diri dari tiga rekannya dan mengikuti korban. Ia lantas mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya nongkrong. Korban yang mencoba melakukan perlawanan dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu tubuh korban diseret sejauh dua kilometer. Indra kemudian melampiaskan nafsunya untuk memerkosa korban. Setelah diperkosa, tubuh gadis penjual gorengan itu kemudian kembali diseret sejauh 300 meter. Di tempat itulah korban ditemukan terkubur tanpa busana. Setelah itu, Indra langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur tersebut dan kembali ke tempat nongkrongnya. Indra juga sempat bercerita kepada temannya di sana. Saat jasad korban ditemukan, pelaku langsung melarikan diri. Terima kasih telah menonton!